cek cek 1 2 3 cek oke mantap banget nih yo what's up guys malah gitu di channel gue di youtube channel konstans Fajalade dan selamat datang di konten mozhaibah gue gak tau ini keberapa ini lanjutan yang kemarin ya bersama gue di excel men jadi apa gimana gitu jadi ceritanya ini yang tadi tuh itu video buat kemarin nah ini beda episode ini bakal saing tuh 2 hari kemudian oke entah itu 2 hari entah itu 1 hari ya kayaknya tergantung gue ngeditnya sih sebenernya semut-mut aja berarti soalnya kan ini gak bakal langsung rilis jadi gue edit dulu gue olah dulu ya kan oh bener video kemarin itu jadi 2 part kayaknya video kemarin itu yang kemarin nah ini mungkin ini gue gak tau mungkin ini part ke 3 atau gak part ke 4 tentang OpenBO yang dari video 10 bulan lalu ya ini tuh sangat lama ya video nya lama lama banget anjing sumpah lama banget kalo lu gak percaya lu liatnya di di akun youtube gue itu terakhir kali konten mozhaibah itu tuh yang 2 part tentang OpenBO itu tuh 10 bulan lalu kalo lu tanyain gak bohong gue asli gak so long me iya bener jadi gini jadi di bahasa kayak gini ngomong-ngomong soal OpenBO ya aduh apa tuh wadah ini kalo misalkan lu gak dapet jodoh lu mau gak nyari jodoh di OpenBO oke ada hal lain gak? enggak itu menurut gue tapi menurut gue selama dia masih mau untuk bisa merubah dirinya menurut gue it's okay it's okay it's okay gue tidak mempermasalahkan status sosial ataupun pekerjaan gimana pun yang penting kalo dia sama gue udah sama gue ya ya udah lu stop dari pekerjaan itu lah gitu dan bagaimana cara lu menyakinkan orang tua gue aja tapi kalo misalkan si mama gak terima? balik lagi seandainya memang memang kita jodoh gak ada yang tau seandainya memang dia jodoh gue ya gue juga berusaha untuk ngomong sama nyokok gue kayak kayak mana lah untuk memang bisa mendapatkan restu karena yang pertama kan kalo misalkan lu mau sama orang ya lu harus dapet restu dari orang tua dulu lah betul gak mungkin lu tiba-tiba jalanin aja terus nikah gak dapet restu kayak kayak gak ada yang kurang men gitu takutnya gak berkah ya? bener bener banget tapi kan kalo dibilang berkah kan nah jodoh lu aja begitu masa lu mau berharap-berkah sih? setidaknya dia sama setidaknya sama dia kalo dia sama gue kan setidaknya dia udah berubah lah walaupun memang masa lalunya kayak gitu iya itu hanya masa lalu aja menurut gue oke 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 ya gue gak usah muluk-muluk yang penting ada orang yang punya gue bersyukur ya gue udah bersyukur dah iya sih bener gak sih? bener bener gue juga tadi mau kayak manapun cewek nih lu gak usah tanya di balik layar kenapa gue nanya kayak gini ya hahaha aduh capek gak soalnya gue juga berpikir kayak mungkin ya hidup gak semuluk-muluk ya gak sih? betul betul maksud gue gini gue mungkin akan gue lakukan ketika gue bener-bener dua hal dua hal nih misalkan nih one day gue udah bukan bilang mapan ya maksud gue tuh udah ada kerja jelas gaji jelas iya istrinnya sudah ada sudah ada inilah pemasukan lah pemasukan lah tetap gitu besi punnya itu apa ya terserah mau gajinya berapa kayak 2 juta kek 3 juta at least itu jelas setiap bulannya gitu gue bakal bakal ini bakal kayak kalau misalkan one day gue susah untuk ini Amitabit cuman gue gak tau juga ya gue susah untuk mencari mencari pacar kayak jodoh lah mencari jodoh yang yang kayak baik-baik kayak bukan baik-baik sih kayak ya normal-normal aja normal-normal aja kalau misalkan susah mungkin gue bakal cari jodoh di aplikasi-aplikasi begitu nih mungkin itu alternatif terakhir itu alternatif terakhir terakhir banget banget mentok banget mentok tapi nanti gue pasti gini gak mungkin dong tiba-tiba per-peran ngomong ke eh bekas anak ke keluarga gue dia bekas kayak gini kan gak mungkin maksud gue tuh paling bisa tapi gak ada salahnya gak sih menurut gue ada salahnya gak gitu menurut gue gak ada sih enggak ada sih karena mungkin nih sepatu memang kita kadang-kadang mungkin jodoh lu ada disitu ya betul ya kan gimana cara lu untuk mengubah daya jadi lebih baik aja gak sih betul 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 secara kan lu nanti jadi kepala rumah tangga calon imam calon ayah bener gak sih ya gimana cara lu buat tapi minusnya gitu bre minusnya tuh ketika kalau misalkan itu opsi lain gue lakuin minusnya itu menurut gue susah buat punya anak dari itu cewek itu minusnya menurut gue tapi tidak menentu kemungkinan bahwa misalkan lu emang bener niat lu baik juga pengen pasti ada aja rezekinya ya pasti ada aja juga nanti Tuhan juga gak sih kayak udah nih gue tetipin anak buat lu gitu kita gak ada yang tau men cuma tergantung dari niat baiknya kita aja gak sih kayak kita mau ngerubah dia jadi lebih baik kita mau bikin dia tuh apa ya keluar lah dari zona toxic gitu kuat sama kita kan lagi juga mau sampe kapan kayak gitu terus mereka juga pasti ada ada denimnya dimana mereka jadi pengen normal juga pengen punya pekerjaan lain betul 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 kalau misalkan memang itu opsi terakhir itu bakal lu jadi opsi terakhir gak? asli kalau gue iya asli maksud gue gini kalau misalkan ngomongin tampang karena mau kayak mana lagi loh ini iya enggak gini kalau ngomongin tampang anjing susah cok kalau ngomongin tampang ini ya kan tapi sejauh ini sih gue menganggap diri gue ganteng sih bukan maksud gue gini tampang ini sombong banget iya iya gue juga begitu sih iya maksud gue pede aja dulu maksud gue gini tampang kalau tampang kan gak bakal ada habisnya ya dan kalau misalkan pilihan itu jadi second choice kayak last choice lah last choice pilihan terakhir menurut gue pasti dapet anjing menurut gue pasti dapet tapi kayak yang tadi gue bilang balik lagi kalau niatu baik dia mau terima niatu dan dia mau ya itu berkah jadi udah berkata itu masa lalu kan sekarang lu sama gue lu jadi lebih baik karena gue mengajarkan lu hal baik oke oke tapi kalau misalkan one day lu ngelakuin hal itu untuk menjadikan apa ya menjadikan second last choice lu nih pilihan terakhir lu nah tapi gak punya anak lu gimana nyesel gak menurut lu kalau menurut kalau menurut gue ya pribadi gue nih ini gue gak tau menurut pribadi lu atau pribadi guys guys in here gitu kan menurut gue kayak anak lu suatu titipan dan berkah ya mungkin memang belum dikasih saat itu karena juga banyak kan orang-orang yang nikah juga belum punya anak gitu kan emang mungkin emang belum dikasih belum belum ada rezikinya lah menurut gue kalau misalkan mungkin one day gue belum punya anak ya it's okay oke yang penting setiadanya ya udah lu pilihan gue apapun itu lu tetep pilihan gue gitu gue tetep terima lu itu tapi gue misalkan ya dia bisa terima masa lalu gue mau disi gue kenapa gue enggak kalau real realnya itu gak gak bisa punya anak eh it's okay ya gue eh tetep tetep tawakalnya gak sih berdoa bagaimanapun caranya kalau memang rezeki dikasih anak kalau enggak ya udah syukuri apa yang udah kita dapet aja apa yang kita jalani saat itu atau saat ini gitu kayak kita hidup sekarang eh dan kita jalanin aja hidup kita sekarang kayak gini masa bikin yang pusing-pusing kayak misalkan lu gak punya anak ya udah ya penting lu sama gue lu istri gue berarti gak ada batasan waktunya ya enggak ada sih kalau gue ada sih apa gue ada 5 tahun lah misalkan gue pilihan terakhir nih nyari nyari jodoh misalkan di tempat-tempat kayak gitu kayak kayak aplikasi-aplikasi gitu lah nah dia jelas tapi dia gak bisa punya anak ataupun gue gak bisa punya anak misalkan nyamit-nyamitnya kan gak ada yang tau ya 5 tahun nikah gue gak bisa punya anak sih tapi bukan anak yang maksud gue gak ada batasan itu kayak misalkan lu gak punya anak nih lu gue batasin 5 tahun harus punya anak enggak gitu gue juga gak gitu kalau gue targetnya 5 tahun kalau memang pilihannya ada opsi ya gue juga pasti gak ada opsi cuma gue gak ada batasan kayak oh iya berapapun batas waktu kayak kita harus ngomong aja gitu jadi enaknya gimana apakah mau adopsi entah mau kapan gitu jadi gue gak batasin harus 5 tahun kita adopsi gitu enggak enggak ditekerin ke ceweknya enggak enggak terus ini gimana baiknya aja kayak apa kita adopsi gitu kan ya kan komunikasi juga lah memang pasangan kan pasti ada obrolan juga kan pasti ada obrolan diptok juga lah jadi gue gak batasin kalau misalkan dia gak punya anak atau one day tapi-tapi gue juga gak punya anak ya udah gimana baiknya ke depan entah kita ngobrolin kalau memang ada rezekinya ya kita adopsi itu yang paling penting harus tuh orang tua dulu men beneran deh mau kayak mana juga sekarang belum punya bini juga enggak misalkan misalkan memang memang apa memang kalau misalkan lu mau adopsi anak lu adopsi anak umur berapa? yang umur berapa? kalau misalkan itu jadi hal yang bisa yang harus lu lakuin gitu baik lagi itu dimana obrolan antara gue sama dia dan mungkin kalau misalkan lebih jauh ya antara gue dia sama antar keluarga sih hmm jadi kalau gue gak ada batasan harus adopsi anak yang umurnya segini ya segini enggak kayak jadi kita mau adopsi jadi gue boleh enggak kita ngobrol dulu enaknya adopsi ini yang umurnya berapa misalkan jadi gue tuh gak ada batasan kayak oh gue harus adopsi anak umur tiga tahun empat tahun atau lima tahun enggak karena kalau misalkan lu adopsi gitu jatuhnya milih-milih gak sih? mereka juga kan kasihan tapi bukan yang memang memang faktanya milih-milih ya kalau adopsi anak iya gak sih? memang cuman kan kalau lu milih-milih misalkan gini lu dateng ke suatu pantiasuan lu mau adopsi anak dan lu mirih mau adopsi anak yang misalkan umur 4 tahun pantiasuan ini gak ada nah itu kecewa karena pantiasuan itu anak-anaknya kan berkata ada orang kita mau diadopsi nih kita mau diadopsi nih ternyata ah kecewa gak ada yang dipilih itu kasihan ini buat mereka tapi emang begitu ya pemikirannya anak-anak kesitu? karena gini orang yang lu pernah hidup di jalanan anjing iya enggak maksud gua tuh gua gak ada pemikiran kayak gitu sih sebenarnya kalau gua ya honestly gua gak ada tapi gua gak tau kalau sekarang ya even orang soalnya kan beda jaman-jaman kita dulu kecil sama jaman sekarang kecil kan beda anjing cuman kan jaman sekarang lebih ngeridang anak-anak jaman sekarang udah ngetik nah itu dia maksud gua tuh apakah memang sampai ada pemikiran kayak gitu maksud gua maybe mungkin beberapa anak ada yang mikir kayak gitu beberapa anak ada yang mikir kayak gitu jadi gua tidak membataskan gua sama calon istri gua ataupun kedua belak pihak keluarga gua untuk milih anak yang kayak mana gitu jadi ya lebih baiknya sih kalau gua pribadi ya gua ngobrol sama bini gua sama keluarga gua dulu gitu jadi mau adopsi anak mau adopsi anak nih kalau misalkan ayo yaudah kita adopsi gitu make it simple aja bro tapi menurut gua itu gak gak bisa dijadiin hal yang simple lagi maksud gua kan deh lu gak harus mini pilih kayak anak wah kita harus nyari nih adopsi anak yang udah SMA kan gak gitu anjing konsepnya yang diadopsi cewek iya bahkan ada orang yang memang mereka tuh adopsi anak akhirnya mereka punya anak gitu ada juga nah kalau kayak gitu gimana tuh yang anak yang diadopsi apakah memang terus tetep jatuhnya anak yang diadopsi lah anak pertama walaupun memang mereka punya anak itu anak pertama jatuhnya mereka tetep itu adeknya tapi itu masuk ke hukum masuk silsila masuk ke hukum karena memang eh mereka udah jadi anaknya gitu ya lu ke anak gua berarti udah masuk ke kakak gitu ya maupun lu bukan anak tua kandung eh apa anak kandung gua gitu tetep lu anak paling tua gitu ya gitu aja ya misalkan contoh kita ambil konsep kayak Robin Onsu dia ngadopsi anak kan walaupun dia punya anak tetep dia ngadopsi anak yang lebih tua jatuhnya dia kakaknya gitu berarti lu oke oke aja gitu kalau soal kayak nyari jodoh di aplikasi aplikasi bukan kayak aplikasi cari jodoh ya bukan ya tau gua oke oke aja selagi dia tuh masih mau diajak bener hmm gitu selagi mau mendamping hidup ya takutnya kan ada juga yang emang iya iya mau mau ngata masih disitu gitu yang bikin ngerinya semua disitu bikin ngerinya disitu bikin ngerinya disitu sebenernya makanya gimana pun caranya ketika lu mau nyari jodoh disitu ya lu berpikir gimana harus cara bisa maafkan dia ya makanya harus agar dia nggak balik sih ya makanya harus kasarannya ya punya gaji jelas lah itu dia lu harus punya penghasilan itu lah guys maksud gua tuh apa ya hidup itu ketika lu ngelakuin sesuatu lu harus tau arahnya kemana hmm semua orang tuh pasti punya tujuan maksud gua tuh kayak jangan asal milih bukan berarti lu harus pilih-pilih iya itu betul itu juga juga apa ya hal yang memang wajib lu lakuin lah karena kalau misalkan lu hidup ngalurain kayak tai itu mana susah anjing sumpah gua memang kadang suka ngomong kayak ya gua mah udah lah hidup nyatai aja maksud gua tuh kayak ngikutin aja cuma tapi kan tetep ada perencanaan dong ada perencanaan aja pasti walaupun memang keliatannya kayak udah gini aja simple tetep butuh perencanaan men hmm makanya kuliah skripsi udah gua mau gini aja tetep aja lu bikin oh skripsi ini iya tetep aja maksud gua gua juga masih ini sih lu masih gak sih ketemu orang-orang yang kayak yang nyantai padahal tuh yang enjoy-enjoy aja gitu ya padahal yang lu lihat tuh memang anjing nih bocan nyantai banget padahal itu berantakan anjing asli ada emang ada 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 memang beberapa ada memang memang keliatannya sesimpel itu aja hidup kayak kuliah gak gawe kayak udah nyantai tapi gua yakin pasti di belakangnya dia juga mikir aduh ini gimana ya betul cuman gua kadang suka kesalahan anjing maksud gua gua ada nih gua ada temen nih di group di group gua gak bakal nyebut sama cuman kalo dia nonton ini pasti dia tau kalo itu dia oke dia bilang gini kan gua nanya gak salah dong kalo gua nanya kayak progress bro bampat udah sampe mana gua bentok nih maksud gua gua ngomong kayak gitu karena sharing-sharing ya kan setidaknya kita sama-sama skripsian ada yang bilang sama nih gua juga bentok ayo lo ngopi udah ngopi aja gak ada yang bilang gitu ada lagi nyantai santai sih masih ada semester sembilan anjing gua bilang begini anjing enak banget ketika anak bupati gua bilang begini itu cowok maksud gua kayak ya gua tau itu konteksnya bercanda cuman kayak anjing lu obrolannya buat ke masa depan ya masalahnya masalahnya beda konteks lah bener-bener nah pas pas nongkrong gua tanya enak lu ngomong kayak gitu bercanda kan gua tau lu bercanda cuman gua gak senengnya lu ngomong kayak gitu gua bilang gitu anjing sumpah gua bilang gitu depan mukanya waktu pas nongkrong tapi tetep dia bilang kayak itu bercanda gua juga tau cuman gua kayak iya kesel aja sih jawabannya kayak ketai banget sih ya maksud gua tuh effort dikit lah untuk menanggapi pertanyaan yang yang kayak boleh lah lu jawab kayak udah tenang aja dong kita pikirin bareng-bareng oke itu keren banget lu respect lah gua tuh kan kalo misalnya lu bilang tenang aja mas anjing lu kan nyepelein duit anjing lu pikir semesteran murah anjing itu sih itu makanya gua kasihan sama temen-temen gua gak tau ya mungkin mereka nonton atau kayak gimana sorry banget tapi gua kasihan aja sama mereka yang selalu menyepelekan tentang pendidikan walaupun lu dibayarin juga itu duit men iya carinya susah gak kayak ada pohon kita petik lah jadi duit lu pesugihan anjing gak gitu ini sebenernya gua gak 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 ngelarang mereka untuk meng mengumbarkan duit-duit orang tua mereka enggak cuman maksud gua ya sangat disayangkan aja sangat disayangkan aja lu hidup nih lu hidup satu lingkup sama yang ada yang ada guanya gitu loh disitu lu bersosialasi sama orang yang kayak gua bahkan kadang gua mikir begini loh kayak lu beruntung loh maksud gua lu masih bisa dikuliahin ya pergunakan waktu lu dengan sebaik mungkin istilahnya ya jangan aneh-aneh jangan jangan ngepelein gitu karena masih banyak orang yang pengen kuliah pun gak bisa ini betul mana ada orang yang kagak mau punya gelar di hidup ya dang betul betul ya minimal S1 udah bersyukur lah D3 ya udah bersyukur banget iya itu juga ini kan yang susah banget kan yang ngejar ngejar wajar suka banget sumpah makanya gua sangat disayangkan untuk temen-temen gua yang memang dia masih bisa dikuliahin sama orang tua tapi mengepelekan hal itu kayak what the fuck man loh semuanya aneh banyak aneh bocah-bocahan kampus gua yang 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 boleh kayak matkul masih banyak bahkan ada temen gua temen gua gua denegesin banget sama dia gua bilang ayo lu harus nyusun sama gua lu bisa lu nyusun sama gua barengan aja kita lu gak perlu takut lu gua arahin sumpah gua apa yang ngomong kayak gitu cok gua bilang gini kalo gua gak kayak gini nanti semester depan gak ada yang kayak gini ke lu selain gua bener banget makanya gua ngasih tau lu sekarang nih nah dia bilang apa iya ini gua kirim gua segala macem gini ini gua ikutin arah lu gua udah nyari judul segala macem besok kan pas udah ACC judul gua tanya dospen lu siapa cara ngeliatnya gimana coba di sini 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 kagak ada gua liat lu aja belum ngasih judul anjing bahkan gua gua punya cerita lu gua punya temen dia kuliah hukum oh ya hukum biayanya gede dong termasuk kuliahnya juga kan udah lulus udah lulus udah lulus nah maksud gua adalah pergunakan lah gelah lu itu dengan baik jangan kayak contoh nih gua bukan masalah menyepelekan pekerjaan maksud gua boleh lah lu nyari pengalaman di pekerjaan kayak gua jadi barista nih tapi bukan berarti barista nya jadi pekerjaan tetap lu kayak kalo ada yang lebih baik jinjangnya lu lu kejar gitu betul udah kayak woi satu hukum kejar lu tetap apa gua di barista kopi kan mana dia seorang yang gak mau punya penghasilan yang lebih gitu kalo sarjana ada yang lebih baik kejar gitu kayak aneh gak sih lu sarjana cuman profesi gua bukan merendahkan ya eh bener cuman kayak aneh aja lu sarjana tapi profesi tetap lu tuh biasa aja nah lu pengen profesi lu tuh pengen profesi yang iya yang biasa aja yang ibarat kata nyantai aja gitu padahal masih banyak profesi yang bisa lu kejar dengan apa namanya gelar lu itu eh satu hukum eh satu hukum sulit I mean sulit banget sumpah hukum hukum terus gimana tuh orang ya sampe sekarang sih kayaknya masih disitu deh tapi dia bangun kan karena yang gua tau selama yang gua liat ya entah itu di instastory ataupun eh snap WA gitu hmm ya kelabing aja teman ya kalo itu sih sebenernya gak masalah gak masalah cuman ya maksud gua daripada lu menghabiskan waktu lu untuk lebih malam setidaknya lu pergunakan waktu lu dengan cara mencari pekerjaan yang lebih baik penghasilan yang lebih cukup lah jadi lu tidak terus apa ya menada gitu maksud gua kalau dengan penghasilan lebih lu bisa membahas kayak ini mah aku punya rezeki segini ini pak ini udah hasil kerja aku itu berarti dia masih minta masih masih ibar kata ya tapi dia kerja ya kerja kopi itu hmm sebenern gak memang keren diliat wah barista kopi maksud gua kalo memang ada jenjang yang lebih baik ya udah kejar aja gitu betul bukan berarti gua menjelekan iya bukan berarti gua menjelekan pekerjaan suatu profesi barista kopi ya gitu memang bagus jadi barista kopi cuman kan maksud gua kalo ada yang lebih baik dan lu mampu bisa mengejar ya udah kejar betul jangan stuck disitu aja jadikan batu loncatan lu aja gitu gua gua pernah pengalaman kejadian disini 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 gitu kan sulit juga sih hanya bahkan temen gua yang bisa nyusun sama gua ada yang gak nyusun kan masih gua masih gua push lu bayanginnya sampe pendaftaran pendaftaran ini apa skripsian itu masih buka 2 hari maksud gua tuh masih dikasih kesempatan 2 hari plus gitu loh diperpanjang masih kagak mau daftar bahkan chat gua aja gak dibalas anjing setelah gua bimbingan 2 kali 3 kali gua masih lu bayanginnya gua bimbingan dalam 1 minggu dibimbingan ketiga kali itu gua masih ngechat dia gak dibalas setelah gua setelah gua apa apa sidang sidang proposal proposal gua tanya lagi lu gimana eh enggak dia bilang congressnya dang lu udah semprot segala macem gua bilang gua sebacot lu gimana anjing lu mau nyusun kapan bang satt gua maki ditelepon langsung gua telepon dan lu tau alasan dia ngenyusun takut gua bilang men kalo lu takut gua juga takut anjing gua juga takut sangat-sangat takut siapa sih yang gak takut sama dosen anjing bener siapa anjing yang bimbing yang kasarannya tuh itu orang yang bakal ngelulusin lu lah gitu yang ngasih selulah maksud gua maksud gua ketika lu punya temen kayak gua nih yang ngejar banget untuk selesai bareng-bareng ya itu lu harus bisa justru malah harus bersukur ya punya temen yang bisa support gitu iya anjing sampe lu mau diomelin bukan berarti temen lu emang kayak anjing rese nih iya iya co walau kayak anjing gua punya temen yang dukung gua harus bisa nih nah plusnya dia masih mau dengerin gua gua moce gua bacotin gua gua maki dia masih dengerin akhirnya dia bilang akhirnya gua bilang kayak gua gak mau tau semester depan gua gak bakalan nanya-nanya kayak lu gimana segala macem at least gua pengen karena gua gak perlu temen di kampus semester depan lu harus nyusun gitu dan kalo perlu lu ngelakuin hal kayak gua lu cari orang-orang yang nyusun bareng sama lu lu ajakin bareng-bareng karena kalo nyusun skripsi gak ada temen men wah nyusun skripsi gak ada temen gabut banget bukan gabut pusing sumpah demi Allah pusing gua awal-awal gak ada temen demi Allah lu tau gua satu bimbingan satu bimbingan grup itu ada tujuh orang sama gua tujuh sama dosen lapan dan grup lu tau yang naik sidang sempurut siapa aja gua doang dengan alasan lu tau gara-gara apa dosennya ribet gua tau dosennya ribet gua juga benci sama tuh dosen cuman yaudah gua dapetnya dia gua men gua sampe jujur-jujuran sama itu dosen gua bilang bu saya tolong banget bu ya saya sempet kesel sama ibu segala macem cuman tolong bu dibantu meskipun saya gak ngerti ditolong dibantu sampe lu tau dosennya bilang apa ibu tau nak banyak mahasiswa yang gak suka sama saya nah tapi karena kamu mau ibu permuda dipermudahan jing gua gak dibantai gua dibantuin tapi memang begitu memang begitu maksud gua tuh cara pengajar apa cara ngajarinnya itu dan cara menyampaikan juga harus benar juga sih harus baik kayak yang tadi lu bilang iya nah dia juga dia tegas orangnya tegas banget cuman ya kalo dibilang gak kuat mah gua gak kuat cuman ya mau gak mau gua harus kuatin anjing iya kan kalo gak itu mah gua gak jalan anjing iya kan masa depan diri sendiri juga iya anjing gua pas mau sidang nih mau sidang seminar proposal karena gua tau di grup gak ada yang naik akhirnya ada satu orang naik bareng gua bimbingan sama dia bimbingan bimbingan apa gua bimbingan udah 6 kali dia baru 2 kali bimbingan kan biasanya 3 kali kan gua 6 kali karena gua bego bego bukan berarti gua gak ngerti karena gua belum paham nih apakah ini bener apa gak sepertinya gini gua bimbingan tuh bukan berarti gua salah ya hasil yang gua tulis tuh kurang puas menurut dosen gua nih makanya gua bimbingan terus gitu akhirnya di hasilnya sama dia naik sidang temen gua nih satu orangnya yang 2 kali bimbingan tiga satu kali lagi dia gak jadi sidang naik gara-gara apa takut lu bayangin naik ya semakin lu terlelap dirasa takut lu lu gak semakin maju lah harusnya lu jangan menghindari rasa takut hadepi aja rasa takut lu itu maksud gua nah orang manisnya yang gak takut di hidup ini gua ketemu di kampus sama dia gua tanya lu kenapa gak jadi sidang segalanya kenapa lu gak daftar gua kalau ya dia bilang emang ini ya dia kalau kalau dia ngaku ke gua memang takut tapi dia bilang ke dosen gua tuh alasan ekonomi cuman gak mungkin kan masih bilang ke dosennya sendiri takut makanya dia bilang alasan ekonomi lu bayangin orang-orang kayak gitu satu semester dia gak ngapa-ngapain anjing udah gak ada matkul tinggal skripsi doang buang-buang duit anjing lu bayanginnya gak ngapa-ngapain matkul gak ada skripsi gak di gak di apa gak ditulis gak dilakuin ngebuang 8,5 buat 6 bulan anjing duit cok itulah guys maksud gua buatlah cukup semakan sebulan ya ya lebih lah anjing lebih banget cok 8 juta 8,5 800 ribu 8 juta 500 iya makanya itu juta iya anjing nih 8,5 juta buat 6 bulan lu gak ngapa-ngapain mau jadi apa anjing gua begitu ya ampun gak lulu deh anjing gua aja nih ya kasarannya gua udah bawa gelur lah anjing maksud gua yaudah gua terima aja anjing terima aja gua ada juga temen gua yang dosennya bener-bener cuek beneran mau bimbingan dia bimbingan sekali itu juga gak jelas gua temenin gua temen gua nemenin dia bimbingan dosen cuman kayak ngeliat judul doang bimbingan sekali doang ngeliat judul dia bilang ntar isinya mah kita aja apa kita balas aja di sini ada kayak gitu temen gua temen gua sampe suntuk nih dia bilang gua mendingan dapet dosen kayak dosen lu mendingan dikejar apa dicaci makin segala macem daripada dicuikin kayak gini di chat lu tau balasnya apa berisik saya lagi syuting hahaha betul lu bayangin anjing syutingnya apa anjing enggak kira memang orang TV dosen lah tau cuma kira serius dosen yang pentingnya lu masih mahasiswa mahasiswi lu lah gua gak tau lah itu maksud gua ya balik lagi ke pembahasan yang di awal yang video kemarin sama video awal tadi maksud gua tuh mau dari jodoh mau dari hal yang mau lu lakuin lu mau beli apa segala macem at least semua itu berawal dari pendidikan anjing bener lah iyalah semua berawal dari pendidikan bukan maksud gua gini karena gini ada senakal-nakalnya orang tapi dia pinter gak jadi masalah gak jadi masalah yang penting lu pinter bahkan orang tua gua pernah ngomongin mau lu nakal kayak manapun kalo lu pinter oke iyalah karena gini maksud gua tuh kalo misalkan lu gak punya kemampuan tapi lu tamat sekolah at least lu punya gelar ya maksud gua bukan tanpa merendahkan siapapun ya tapi lebih jelas lah nah jangan sampe lu nih udah ngejar gelar tapi gak diselesai maksud lu ya udah gitu aja iya udah gitu aja kan geng iya ampak banget sih anjing iya ampak banget sih itulah kenapa gua mau kaya cok bener sumpah bukan berarti lu kaya harus jadi sombong ya kalo sombong mah itu terserah pribadi masing-masing gak terserah orang mau nanggap pindah gimana yang penting mah ketika lu sudah berada di atas ya lu tidak harus merendahkan yang di bawah dan yang di bawah pun tidak harus menaikan orang yang ada di atas itu itu dia syukur aja lah hidup lu sekarang apa yang terjadi di hidup lu jalanin aja men tapi jangan ngalir aja ke tai jangan yang penting bersyukur aja sama yang hidup lu sekarang lu jalanin nih karena apa dengan semua hal yang kita lakukan mau dari lu gue ataupun orang yang nonton itu tuh pasti ada hal yang yang tersebut contoh gini deh gue ngelakuin ngelakuin kayak nontasin skripsi dapet gelar itu ada tujuan nangg ada tujuan gue mau kaya gue mau punya rumah sendiri gue mau punya mobil rx8 nangg yang penting hidup harus ada tujuan iya nangg gue pernah nanya eh gue udah obrol gue pernah nanya ke temen gue gini men lu takut mati gak sih? takut gue takut mati nah tujuan lu hidup ini diapa? buat apa? tujuan gue hidup ini ya karena gue takut mati iya tujuan lu nih di dunia apa? lu harus punya tujuan hidup kalo emang lu takut mati nah gue takut mati kalo di dunia belum jadi apa-apa nah iya makanya tujuan hidup lu ini di dunia apa? kalo lu takut mati belum jadi apa-apa gue berseranya sama Tuhan eh memang gue tau berseranya sama Tuhan tapi kan yang jalanin hidup lu di dunia ini kan lu sendiri bener gak sih? betul ngomongin dong orang lain ngurus iya bener siapa dia anjing? bener anjing bener maksud gue lu jalanin apa ya berseranya sama Tuhan bener itu berseranya cuman apa? Tuhan kan hanya menyediakan jalan nih setidaknya yang mengelola jalannya lu lah gimana menuju baik atau buruknya kan itu lu sendiri Tuhan hanya menyediakan ini jalan untuk lu gua sedihin jalan gimana cara lu mengelolanya gimana lu mau nunjunya mau nunjuk kemana sekarang pertanyaan gue lu sakut mati? takut takutnya kenapa? gua belum jadi apa-apa di dunia nah makanya gue tanya tujuan lu di dunia ini apa? bengong men bengong? gila gak lu? gua anjing luas main lu oh berarti dia gak nangkep? ih gua gak gak gua gak habis tinggi gua ngomong gini lu nangkep kan? nangkep gua? nangkep kan lu semua maksud lu gak habis tinggi? iya tujuan lu di dunia ini apa? bengong nah lu takut mati? takut kenapa takut? belum jadi apa-apa gua takut mati gua tuh yang gua takutin mati gua di dunia belum jadi apa-apa nah tujuan lu dunia apa? bengong men anjing lu tapi tapi gak menuntutku mungkin dia bengong gak mikirin apa-apa mungkin karena gini maksud gua gini lu ketika lu ditanya kenapa harus bengong? apakah emang lu gak ada jawaban? kenapa harus pikir di saat itu pas gua tanya? nah itu maksud gua tuh mungkin ada beberapa orang yang tipikal tipikal cara berfira tuh gak bisa diungkapkan secara spontan uhuy enggak maksud gua bangsa kamu dah maksud gua gini maksud gua tuh mungkin ada beberapa orang yang ketika ditanya hal seperti itu kan hal yang serius lah ya iya dia talk lah jatunya kita yang berdua dong menurut gua ada beberapa orang yang mungkin dia bisa menyampaikan eh mungkin dia ada hal yang mau disampaikan tapi dia tidak bisa disampaikan tidak bisa diomong ke iya tidak bisa di utara kan udah ada gitu udah ada gitu mungkin kayak gua nih tapi lu kan bisa lihat lah mana orang bedanya nih orang yang bener-bener bengong atau dia tuh bener-bener bengong mikir gitu kayak iya sih bengong dong lu pasti bisa bedain lah kayak bengong aja udah entah kayak mikir nah itu mikir bengongan gak mikirin apa anjing maksud gua kenapa pas gua tanya lu terus mikir di saat pas gua tanya apakah lu emang selama ini gak ada kan itu jadi pertanyaan gua kan karena gua juga bisa ngeliat anjing bengong sih bangsa ya sulit juga sih eh gua tidak menyalahkan dia sih mungkin maksud gua sangat disayangkan aja kenapa lu harus pikir di saat gua bertanya gitu kayak lu kan misalnya gua tanya apa tujuan lu dang ya kayak gua punya tujuan begini 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 oke lu ngapain anjing ngeliat pelapon ngeliat pelapon ya anjing bisa gak disayangkan maksud gua gimana ya miris aja sih kayak sedih gua juga sebenernya apalagi itu terjadi di lingkup gua kan temen-temen gua gitu bahkan kita ngeliat orang kayak lain kita gak kenal kayak gitu aja juga kan kayak aduh kasih banget ya dia gitu kan kita masih punya rasa ibah apalagi terjadi di lingkup temen-temen kita yang kita anggap kayak temen-temen gitu tapi kalo gua sih sebenernya positif aja ya maksud gua tuh ketika ada orang kayak gitu bener gua tanya gua pasti ini aja apa beranggapan kayak oh mungkin dia memang ada hal yang tidak bisa dikasih tau tapi dia ada sesuatu hal yang mau banget dikasih tau tapi gak bisa mungkin 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 sih mungkin orang-orang kayak gitu tuh setiap malem nyesel ya gua hidup kayak gua lu tau setiap malem setiap malem kalo gua ngerokok di balkon luar entah itu kayak jam 1 jam 2 nih yang macem bahkan kayak jam 3 atau gak jam 11 malem itu gua selalu bilang ke diri gua anjing gua beci batang ke diri gua um performa ya 4 it yang g